Momen seniman Hendro Pleret menunggang kuda saat wisuda. Hadir ke wisuda mengenakan pakaian adat sudah biasa, tapi bagaimana jika hadir ke hari kelulusan menunggang kuda putih? Itulah yang dilakukan oleh Endra Harsaya atau yang biasa dikenal dengan Hendro Pleret. Usianya memasuki 6 dekade dan ia tampak begitu bahagia menunggangi kuda putihnya ke Gerasaba Pramana Universitas Gajah Mada, UGM, saat wisuda program pasca sarjana periode 3 tahun akademik 2022-2023. Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. IPK 4,0 kalah dengan viral, kalah dengan naik kuda, teriak seniman asal Jogja ini yang disambut dengan tawa wisudawan dan keluarga wisudawan lainnya yang berada di sekitarnya. Masih memakai baju toga wisuda berwarna hitam dan atribut wisuda lainnya serta memakai kacamata hitam, ia menaiki kuda dengan santai sembari menyapa wisudawan lainnya. Hendro Pleret berhasil merampungkan pendidikan S2 dari Prodi Magister Manajemen Fab UGM dengan konsentrasi strategi marketing. Ia sukses menyelesaikan studi tepat waktu yakni selama 2 tahun. Seniman itu pun mengungkapkan alasan lain memilih kuda sebagai teman perayaan wisudanya kali ini. Selain karena nazar, menurutnya, menunggangi kuda lebih terkesan kalsik dan vintage. Lalu, Hendro memilih kuda putih betina yang bernama Besti karena warna putih melambangkan lulusan UGM harus berjiwa putih, suci. Hendro Pleret merupakan lulusan S1 jurusan seni teater dari Institut Seni Indonesia, ISI, Yogyakarta. Dia mengambil langkah besar melanjutkan studi S2 yang tidak linear dengan studi sebelumnya. Meski usianya tidak lagi muda, Hendro Pleret menyampaikan ia akan terus menimba ilmu. Rencananya di tahun depan ia akan mengambil studi doktoral. Terima kasih telah menonton!